Intro Presiden Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan gelar alumnus paling memalukan yang disematkan kepadanya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM Universitas Gajah Mada Kepala Negara itu mengatakan penyempatan tersebut merupakan bentuk demokrasi yang wajar dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di tanah air Sementara itu koordinator staf khusus Presiden Arie Dwi Payana menganggap kritikan tersebut sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati Sekretaris Jenderal PPK Gama itu menyebut Penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas Oleh sebab itu dia menyarankan agar masyarakat turut untuk melihat survei terkait kepuasan terhadap kinerja Jokowi Dalam negara demokrasi yang namanya kritik, yang namanya kapasitas, yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara adalah hal yang wajar Ujar koordinator staf khusus Presiden Arie Dwi Payana Sebelumnya BMKM UGM mengkritik Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan Baliho bergambar Presiden Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang di area benderaan kampus UGM Alasan penyematan alumnus paling memalukan UGM kepada Presiden Jokowi merupakan wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinannya masih terdapat banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan Baliho ini kami buat sebagai bentuk kekecewaan pada Jokowi yang selama dua periode memimpin tak berhasil menuntaskan masalah-masalah fundamental bangsa padahal dia punya banyak waktu Ujar ketua BMKM UGM, Gilberan Muhammad Nur Pembangsaan Baliho bergambar Jokowi itu bersamaan dengan acara diskusi publik dan mimbar bebas yang digelar BM UGM di area benderaan UGM bertajuk Rezim Monarki, Sang Alumni, Ambrisnya Demokrasi, Ambrugnya Konstitusi, dan Kokohnya Publik Dinasti Diskusi itu juga menghadirkan aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti serta Pegiat Antikorupsi Zainal Arifin Muhtar Terima kasih telah menonton!